Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja Seperti biasa ya, malam Jumat waktunya gue balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Tapi sebelum video yang mulai, buat kalian yang baru aja gabung Langsung aja klik tombol subscribe-nya Support terus channel ini supaya bisa 1 juta subscribers di tahun ini ya guys Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru Karena sekarang ini kita udah upload 3 kali seminggu Hari ini gue pengen lanjutin buat ngebahas video-video penampakan yang viral belakangan ini Dan kita udah sampai ke part 4 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Langsung aja kunci kamar kalian Matiin lampu, pake headset, dan kita langsung mulai aja videonya Gue selalu memulai video hormat dengan sebuah video yang super creepy So ada sebuah video yang viral di tiktok belakangan ini Video ini direkam oleh seorang cowok yang pulang kerja malam-malam naik mobil Dalam perjalanan pulang ke rumahnya Doi tuh ngelewatin sebuah kuburan Dan dari kejauhan Doi langsung notice kalau ada sesuatu di kuburan itu Perhatikan baik-baik Ada sosok berpakaian putih panjang dengan rambut hitam Yang kayak duduk santai di salah satu sudut areal pemakaman itu Sosoknya kerekam jelas banget di video ini Karena kebetulan ada lampu kuburan yang nyorot ke arah sosok itu Mungkin kalau gak ada lampu yang tadi Sosok badini ini tuh kayaknya gak bakal keliatan Ada beberapa komen yang gue bacain Yang bilang kalau Doi ini naik motor Tapi gue yakin banget Kalau cowok ini tuh naik mobil Dan Doi ini gak sendirian Coba deh sekarang gue pengen kalian perhatiin Ke arah bayangan spion di awal video Kalau menurut gue sih Silhouette spionnya itu lebih mirip kayak silhouette spion mobil Dan juga Doi ini posisinya duduk di sebelah kiri supir Dan kalau kalian perhatiin Pengambilan gambarnya itu bener-bener smooth banget Steady dan sama sekali gak geter-geter Bayangin deh coba kalau misalkan cowok ini tuh naik motor sendirian Tangan satunya nyetir motor Dan tangan satunya pegang handphone Menurut gue bakalan sulit banget Buat bisa ngerekam gambar sesmooth kayak di video yang tadi Kalau soal penampakan sosok badini yang tadi Entahlah gue sendiri juga gak yakin ya Kalau sosok yang tadi tuh real Atau settingan Tapi gue juga pengen tau nih Gimana menurut kalian Apakah sosok yang tadi tuh real Atau jangan-jangan cuman ilusi optik aja Video yang kedua ini aneh banget Serius Aneh banget Gue sendiri juga gak tau ya Siapa orang-orang yang ada di dalam video ini Dan dari mana sumber asli video ini Tapi tiba-tiba video ini tuh masuk ke FYP Dan banyak dibahas sama warga plus 62 Sebenernya ya video ini tuh bukan video horror guys Tapi kayak semacam video sidak Atau surprise di kamar hotel gitu Sekarang gue pengen kalian buat fokus Dan perhatiin video yang ini baik-baik Karena penampakannya itu cepet banget Cukup sulit ya buat ngeliat penampakan di video yang tadi Tapi mata warga netizen plus 62 itu gak bisa ditipu-tipu guys Persis pas pintu kamar hotel itu dibuka Dan orang yang megang kamera ini masuk ke dalam kamar Disitu keliatan ada sebuah kepala yang nongol dari balik pintu kamar mandi Kepala itu cuman keliatan separoh Dan kalo diperhatiin baik-baik Mukanya persis kayak kakek-kakek Atau nenek-nenek gitu Banyak keriputnya Dan kalo diperhatiin Senyumnya tuh mirip kayak orang yang udah gak ada giginya Atau ompong gitu guys Tapi nih ya anehnya Pas kameranya itu dideketin ke arah orang yang sembunyi Di balik pintu kamar mandi itu Ternyata cewek itu masih muda Dan sama sekali bukan kakek-kakek Atau nenek-nenek kayak di awal video tadi So fenomena ini aneh banget ya Ada beberapa yang menduga kalo video ini bisa jadi cuman video editan aja Tapi gue yakin banget kalo video yang tadi tuh Bukan video editan Karena setelah gue tonton videonya berkali-kali Gue sama sekali gak ngerasa kalo ada yang janggal di video ini Sama sekali gak keliatan kayak fake Atau ditempel gitu guys Berasa kayak menyatu aja gitu sama videonya Tapi bisa jadi yang tadi tuh sekali lagi cuman ilusi optik aja Karena efek lighting dari lampu kamar hotel itu Dan mungkin pengambilan angle-nya yang pas banget Makanya bisa terbentuk siluet muka kayak kakek-kakek Atau nenek-nenek di video yang tadi Dan pas gue bacain komen-komennya nih Banyak yang bilang kalo kakek yang tadi itu mirip sosok kakek Sugiyono So gimana menurut kalian? Mirip gak? Ada seorang jaga counter handphone Yang mengalami sebuah kejadian yang super creepy Persis pas Doi abis tutup tokonya Malam itu Doi mengaku kalo Doi itu mendengar ada suara air keran yang menyala Dan seolah-olah seperti ada orang yang sedang mandi di kamar mandi toko itu Dan pas Doi coba buat beraniin diri buat ngecek ke dalam kamar mandi itu Tiba-tiba ada sebuah kejadian yang bikin Doi langsung kabur ketakutan Tuhan dong gitu Tuhan Doi orang setidur sama doi orang Mamai ada yang mandi di WC guys Tengah malam begini ada yang mandi Itu dia tuh remandi tuh Dapat liat yang mandi Mamai Dia mandi guys Itu tuh Dari tadi ada suara-suara orang mandi Itu dia tuh Gak tau siapa nih binatal ini Mandi Masa tanggok pagi kita kah? Ya guys Di video yang tadi kalian bisa dengerin ya Ada suara air yang mengalir dari keran yang ada di dalam kamar mandi itu Dan pas orang ini coba buat mendekat Tiba-tiba ada sebuah gayung yang jatuh Dimana sebelum jatuh Posisi gayung itu melayang di atas bak mandi Otomatis orang ini langsung loncat kabur ketakutan keluar dari kamar mandi itu Dan gak jadi mandi Selain itu doi ini juga ngasih liat Kalau malam itu doi itu sedang sendirian Dimana semua rekan kerjanya Masih pada tidur dan sama sekali gak ada yang bangun Jujur gue gak tau ya video yang tadi tuh real Atau cuma video settingan Tapi kalau ngeliat dari ekspresi kagetnya orang ini Itu berasa kayak natural banget Dan sama sekali gak keliatan kayak video settingan Walaupun video-video semacam ini tuh masih memungkinkan banget Buat di setting dan cuma video fake aja Tapi nih ya gila banget sih Gak kebayang betapa seremnya Kalau misalkan kalian pas mandi tiba-tiba kalian ngalamin kejadian kayak di video yang tadi Bisa-bisa gak mandi seminggu sih So video ini diambil oleh seorang ghost hunter Yang sering banget live streaming di tempat-tempat angker bernama Andri DMS Nah di salah satu kesempatan doi itu sempat live streaming di RSK Tayu Rumah sakit jadul yang sekarang udah tutup dan terkenal akan keangkerannya Katanya sih warga yang pernah kesitu sering ngedenger ada suara-suara air yang mengalir Penampakan bayangan hitam sampai ada juga yang mengaku kalau merasa tubuh mereka tuh kayak ada yang megang Tapi so far gue sama sekali belum pernah ngeliat ada penampakan kayak di video Andri ini Perhatikan baik-baik Ada sesosok bayangan hitam yang kalau diperhatiin siluetnya tuh mirip kayak suster rumah sakit Doi berjalan di salah satu lorong yang ada di RSK Tayu sambil mendorong kasur pasien yang kosong Tapi si Andri ini sama sekali gak takut dan doi justru mengejar sosok suster yang tadi Dan pas Andri sampai di tikungan Andri malah nemuin ada sebuah ranjang kosong yang tadinya didorong sama suster itu Tapi sosok suster yang tadi itu udah gak ada guys Gue juga gak ngerti ya kelanjutan dari video ini tuh kayak gimana Apakah sosok suster yang tadi tuh sempet kerekam lagi atau cuma sekali ini aja Karena ini adalah video live streaming Dan gue cuma berhasil buat dapetin sepotong cuplikan video ini aja Dan kalau diperhatiin dari frame terakhir yang ada di video ini Jarak dari ranjang kosong itu ke pintu yang ada di ujung lorong itu lumayan jauh ya So pastinya kalau sosok suster yang tadi itu cuma settingan aja Dan pas dikejar Andri Sosok suster yang tadi itu buru-buru buat ngumpet di pintu yang ada di ujung lorong itu Kayaknya gak bakal sempet deh Karena jaraknya yang cukup jauh Tapi gue juga pengen tau nih gimana menurut kalian Dan buat kalian semua yang mungkin suka nontonin video-video Ghost Hunter Explore ke tempat-tempat angker kayak gini Kalian bisa cek channel Andri gue taruh linknya ada di bawah Nah ini nih yang menurut gue video yang paling creepy dari episode hormat kali ini Video ini diambil oleh seorang ibu-ibu Yang pada saat itu mau bikin video room tour ala-ala di sebuah Rusunawa Tapi pas Doi coba buat arahin kameranya ke salah satu jendela yang ada disitu Tanpa disengaja kameranya berhasil ngerekam sebuah penampakan yang creepy banget Dan sekarang sekali lagi gue pengen coba buat ngetes kejelian mata dari viewers gue Kira-kira nih kalian semua yang nonton video ini Bisa notice gak penampakannya yang mana? Jujur gue sendiri Butuh berapa kali buat nonton video yang tadi Supaya bisa notice penampakannya yang mana Dan pas gue perhatiin baik-baik Gerakan dan cara jalan sosok yang tadi itu Aneh banget Karena kalau itu orang Gak mungkin bisa gerak kayak gitu Tapi seperti yang gue bilang tadi ya Kali ini gue gak bakal kasih tau penampakannya yang mana Karena gue pengen ngetes kejelian mata dari kalian semua So barangkali nih Kalau misalkan diantara kalian Ada yang udah nemuin penampakannya Bisa share di komen di bawah buat ngebantu temen-temen yang lain Yang mungkin masih kesusahan buat nyari penampakan sosok yang tadi Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe Dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye Bye